Intro Pada Meet the Master kali ini, kami akan berbagi cerita tentang keseruan di HelloFest 12 yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dari mulai movie screening, awarding, dan content making seminar. Salah satu pembicara kita adalah Yandy Lorenz yang baru saja meliris film panjang pertamanya, Keluarga Cemara. Sebelum menjadi susadara film panjang, Yandy memulai karirnya dengan membuat banyak film pendek dan mengirimkannya ke berbagai festival. Yandy juga pernah memenangkan penghargaan dari HelloFest 6 pada tahun 2009 untuk karyanya yang berjudul Badminton. Yandy punya tips keren untuk kamu-kamu yang mau jadi susadara. Apa aja ya? Zaman masih kuliah bikin-bikin film pendek dari yang kayak Badminton, mencoba berbagai bentuk, coba yang komedi, coba drama keluarga, dan kuncinya satu, ada ide, ada statementnya, coba dibikin aja, berani gagal. Ini film pertama saya, kalau cari di Youtube, judulnya Papa Hao, temannya Mama Hao. Ceritanya tentang Chinese dan Indonesia, kursuan May 1998, nanti boleh coba di cek. Terus, ini festival pertama yang saya menangkan, ini festival film di Atma Jayak. Saya, saya dulu di jaman kuliah, orang-orang senior kita ngajarin bahwa jangan kirim film tugas kita ke festival. Kenapa? Nggak siap, malu. Tapi, ya saya tetap kirim aja, dan puji Tuhan menang. Dapat penghargaan dari juri, dan dia favorit juga. Itu hari di mana saya tahu bahwa kalau bikin film, yang bikin kita belajar lebih banyak adalah lebih bentuk-bentuk pemutaran seperti hari ini ada di HelloFest. Karena kita melihat film kita berjumpa dengan penonton, kita melihat film bagus yang lain, yang teman-teman kita bikin, pulang biasanya dapat energi yang lebih banyak untuk bikin sesuatu yang baru. Jadi, pengalaman melihat film kita berjumpa dengan penontonnya, itu biasanya kasih kita insight yang baru. Setelah bikin 7-8 film pendek selama 4 tahun di IKJ, saya menemukan bahwa saya kayaknya sukanya bikin, kalau nggak komedi, ya drama keluarga. Makanya tugas akhirnya cerita tentang kakek dan nenek, tentang keluarga. Kita menang 1-1 Piala Citra tahun 2012, terus disebelah kita menang di XX1 Film Festival yang pertama, kita dapat 3 penghargaan. Nah, gara-gara 1-1 itu, saya kemudian lebih established sebagai penulis dan surah darah, produser-produser yang bekerja di industri mulai bisa melihat dan kesempatan demi kesempatan kemudian ditawarkan. 1-1 travel ke Paris, ke Tokyo, 2 kali, terus ada ke Hungarai juga. Di sana juga sama, belajar lagi, lihat film lain. Jadi, intinya misalnya sejauh ini kalau bikin film, berani submit, kirim aja terus. Jadi, apa yang membuat saya bertumbuh adalah, yang pertama, tahu kalau bikin film, mau bikin film apa, drama keluarga atau komedi. Yang kedua, banyak melihat film saya berjumpa dengan penonton. Jadi, kalau sekarang jaman Youtube mungkin lebih enak ya, lihat ada komennya, lihat apa, itu penting buat kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mentor. Saya selalu percaya bahwa kalau minta nasehat, minta pandangan, itu membantu saya bisa mempercepat proses saya belajar. Jadi, saya tidak harus mengalami pengalaman yang, kalau ada yang bikin salah, mentor saya bikin salah, saya tidak perlu melakukan itu, sehingga ketika saya sampai di umurnya, saya bisa lebih jauh dari dia. Terus, saya juga suka ikut kayak script lab, script lab gitu, tempat pembelajaran. Mas Riri dan Mbak Mira, dua orang yang sangat, sangat berpengaruh dalam cara saya melihat film, cara saya memperlakukan cerita, dan tidak jarang sangat berpengaruh cara saya melihat hidup. Mas Riri pernah bilang, Yandi, hidup harus lebih besar dari film, karena terlalu kecil hal yang bisa kita tangkap di film, jadi hidupnya harus lebih besar. Kemudian, ketemu Mas Angga juga, banyak belajar dari Mas Angga, dan kita bikin proyek, ada dua, ada Accelerate, ada Aqua, dan kita bisa search, dan dipercayakan keluarga Cemara, jadi sutradara. Jalan proses reading, proses syuting, kurunya banyak banget, dari badminton yang dibikin 60 ribu rupiah, ke keluarga Cemara yang miliaran, tapi spiritnya tetap sama, bikin film karena mau berbagi cerita. Sekarang bikin PH sendiri, namanya cerita film, ada tiga orang, proyek pertamanya mengakhiri cinta dalam tiga episode kemarin. Ini proyeknya, dan upcomingnya, ini slide terakhir, upcomingnya kita lagi mau bikin film panjang kedua, dan bocoran, nanti akan ada web series baru lagi, sama Tropicana Slim di tahun depan.